Pelabuhan Seiduku Pekanbaru Riau terlihat sepi pada Rabu siang kemarin. Tidak terlihat adanya penumpukan penumpang yang akan berangkat maupun yang datang. Kepala UPTD Pelabuhan Seiduku Pekanbaru, Jonian Syah mengatakan, keberangkatan dan kedatangan di pelabuhan masih normal. Ia memprediksi lonjakan penumpang baru akan terjadi pada dua hari sebelum lebaran. Angkutan yang tersedia untuk saat ini diantaranya, Garuda, Nagalain, Jelatik, dan kapal siak sebanyak dua unit. Pada saat ini kapal ini terayak sudah banyak tutup. Seperti ke Bangkalis, ada lagi. Jadi yang dominan sekarang terayak ke Selat Panjang. Ada tiga kapal. Porti, Naga Lain, sama Meranti. Tapi menurut kabar, secara tertulis belum dilaporkan kan. Habis angkutan lebaran ini, Porti tutup. Tapi belum ada pemberian secara resmi. Jadi ampunan yang tersedia untuk sekarang ini? Ada depor tiga, Ruda, Nagalain, Jelatik, Jelatik, Jelatik satu unit, ditama kapal siak dua. Tidak hanya di pelabuhan Seiduku saja, arus mudik di terminal payung sekaki kota Pekanbaru juga terlihat masih sepi. Lonjakan penumpang diprediksi terjadi pada tanggal 22 hingga 24 Juni mendatang. Kepala lapangan terminal payung sekaki Pekanbaru, Devi mengatakan, kelayakan angkutan mudik lebaran sangat diperhatikan demi keamanan dan kenyamanan penumpang. Kalau kita tidak melayani kemesanan, jadi kalau seandainya pelanggan kita mau kasih mereka langsung ambil. Oh gitu ya. Sekarang ini udah gimana keadaannya? Keadaannya kalau peningkatan tidak, tidak, tidak begitu. Cuman untuk armada pas hari-hari yang tentu itu memang udah penuh. Tentunya tanggal 23, 24. Kita ada berapa armada yang kita siapkan untuk angkutan lebaran? Cuma satu armada? Satu. Dua kali keberangkatan? Se setiap harinya? Se setiap hari. Itu biasanya dari tanggal berapa ke tanggal berapa yang paling memuncak? Yang memuncaknya kayaknya sepertinya 22, 23, 24. 23, 24 ya. Devi mengaku tidak melayani pemesanan calon penumpang. Pelanggan diminta langsung membeli tiket pada hari mereka berangkat. Hasrul Harap kilau setuju, menginformasikan dari Pekanbaru Riau.